Hai guys, welcome back to my youtube channel Gimana kabarnya? Hari ini seperti judulnya, aku mau ngajakin kalian Untuk rescue atau menyelamatkan Tanaman Syngonium aku ini Syngonium T25 Dimana aku melihat ada Gosong ataupun lonyot di daunnya Guys Ini tiba-tiba daunnya gosong Dan lonyot banget dan hampir Di semua daun, jadi aku mau Menyelamatkan tanaman ini dan meneliti Sebetulnya tanaman ini tuh kenapa Karena mungkin temen-temen disini yang suka Dengan tanaman Syngonium ataupun aroid Terus juga suka dengan tanaman Varigata, salah satu PR Terbesar kita adalah menjaga daunnya Agar tidak gosong, tapi Kadang meskipun kita udah protektif banget Masih aja ada daun-daun Yang tiba-tiba gosong, lonyot Dan kita gak tau nih kenapa gitu kan tanaman ini Padahal kita juga Nyiramnya juga udah oke, media tanamnya Juga udah oke, terus Masalahnya apa? Nah, hari ini aku mau Berbagi dan juga sekaligus Praktik ya, buat temen-temen yang suka dengan Tanaman Syngonium ataupun Bingung gitu loh, kalau tanaman gosong Ini harus gimana mas? Nah, kita bakalan belajar bareng di video ini Tapi sebelum itu, seperti biasa Temen-temen bantu aku untuk subscribe channel ini Biar aku semakin semangat untuk update videonya Selangsung aja, kita bongkar Bareng-bareng dan kita lihat Masalah apa yang dihadapi oleh Syngonium T25 ini yang daunnya Banyak gosongnya Nah, temen-temen Langsung aja kita bongkar bareng-bareng Pot dan tanaman dari Syngonium T25 ini Jadi guys, aku dulu pada saat Ngerawat tanaman Syngonium T25 ini Itu gak ada masalah sama sekali ya Tapi, pas udah beberapa bulan di rumah Ternyata kok gosong gitu loh Mungkin ini aku tunjukin lagi ya Barangkali tadi gak kelihatan Jadi disini bisa kelihatan ya Ada kayak gosong, lonyot gitu Kemudian disini juga ada daunnya Ya, kelihatan banget Ini juga ada Kayak kering-kering crispy gitu Nah, ini salah satu PR banget guys Kalau kita ngerawat tanaman varigata ya Mungkin temen-temen di rumah ada kayak Monstera, ataupun Syngonium Varigata Ataupun tanaman varigata lainnya Yang mungkin mengalami hal yang sama Nah, ini kita bakalan cari tahu masalahnya Karena pada dasarnya Tanaman varigata itu masalahnya ada dua guys Kenapa dia bisa gosong Pertama, media tanamnya yang terlalu basah Ataupun sirkulasi airnya ini itu kurang lancar Ataupun dia terlalu gosong kena matahari Itu jadi masalahnya itu di penempatan Tapi, kalau dari yang aku lihat ya sekilas Sebetulnya aku bisa menebak sih Masalahnya itu disini adalah di media tanamnya Karena kelihatan banget ya Media tanamnya disini tuh udah memandat banget Dan kayak basah gitu loh guys Kayaknya over air di dalam potnya ini Makanya aku sekaligus pengen bongkar Ngecek akarnya Apakah akarnya ada yang busuk Ataupun masih aman Ini kita pijat-pijat dulu ya Potnya, biar nanti gampang Jadi dipijat dulu Biar gampang Terus kita Keluarkan media tanamnya Wah Sudah ya, sudah Keluar Nah ini teman-teman bisa lihat bareng-bareng Bahwasannya Media tanamnya ini menurut aku udah gak sehat Karena dia sudah super padat banget Dan Kelihatan banget kalau ini tuh basah ya Kalau over water gitu loh Padahal aku nyeramnya ini tuh seminggu dua kali guys Jadi kan gak terlalu sering ya Namun, karena mungkin media tanamnya sudah memandat Meskipun kita udah jarang siram Itu membuat sirkulasi air dan juga udaranya itu Kayak kurang lancar gitu loh guys Jadi makanya airnya itu Banyak mengendap di media tanamnya Nah ini salah satu contoh media tanam yang harus diganti Karena emang dia udah gak sehat Kayak gitu Jadi buat teman-teman yang punya masalah yang sama Hal pertama yang mungkin bisa teman-teman lakukan adalah Bongkar akarnya dulu Make sure Apakah akarnya itu masih oke atau enggak Karena kebanyakan masalah gosong itu Biasanya sih di media tanam ya Yang terlalu basah Seperti itu Ini kita ketok dulu ya guys Kita lihat akarnya Semoga akarnya ini masih oke Kalau ada yang lonyot Segera kita potong Sebentar ya Nah guys ini Kelihatan ya Kalau untuk akarnya Aku lihat di sini tuh akarnya ada yang busuk Dan ada yang udah tua gitu ya Jadi emang harus dipotong Biar dia gak menyebar ke seluruh bagian akar Tapi juga banyak juga akar-akar yang masih putih Meskipun ini kotor ya guys Maksudnya kayak terlilit dengan media tanam Tapi aku bisa melihat gitu loh Kalau kita pegang dan dia masih keras akarnya Itu kemungkinan akarnya masih sehat ya Tapi kalau dipegang itu udah lonyot Nah itu berarti akarnya udah busuk Dan emang harus kita potong Jadi setelah kita bongkar akarnya Langkah kedua adalah Teman-teman coba Perhatikan akarnya dengan baik ya Kalau misal menemukan akar yang busuk Langsung aja dipotong Kalau akarnya masih sehat Tinggal kita ganti ke media tanam aja Gitu Oke Menurut aku ini akarnya udah bersih ya Tadi udah aku cemil-cemil sedikit yang busuk Dan ini sekarang menurut aku udah oke Akarnya masih sehat Dan ini tinggal kita pindah ke media tanam yang baru Nah guys sebelum aku menunjukkan media tanam racikan Yang akan aku pakai nanti Aku tunjukkan dulu media tanam lamanya ya Bisa dilihat media tanam lamanya disini itu udah sangat Tidak layak pakai Jadi dia disini itu kayak memadat Dan juga sangat basah ya guys Jadi terlalu banyak air Nah ini yang ngebuat akarnya itu busuk Ataupun sirkulasi di dalam potnya itu gak bagus Dan itu yang ngebuat juga daunnya itu gosong Maka dari itu ini kita buang dan kita pindahkan ke media tanam yang baru Oke Aku pindahin dulu Dan aku tunjukkan ke kalian media tanam yang aku pakai ya Jadi hari ini aku menggunakan 3 campuran bahan aja Yaitu ada sekam fermentasi Ada perlite si putih ini ya Ini kayak batuan perlite gitu Dan ada andam kaliandra Jadi ini tuh kayak batang-batang dan juga daun gitu guys Pakai 3 bahan ini aja Dan usahakan teman-teman Media tanam ini nanti itu dicampur dengan rata Dan akhirnya kita bisa pakai media tanam ini Nah buat teman-teman yang tanya Mas ini tuh beli dimana sih gitu Nah ini tuh beli di Shopee ataupun Tokopedia juga ada Di marketplace juga ada Aku pun beli ini juga versi yang ekonomis ecaran gitu banyak banget Kalau kalian bingung tinggal klik link belanjaan di bawah Aku udah naruh juga buat kalian yang mau cari-cari media tanam yang instan Well kalau mungkin teman-teman juga ada resep sendiri ya Ataupun punya racikan sendiri Media tanam arawit itu boleh banget di komen di bawah Barangkali aku juga bisa belajar dan juga meniru resep kalian Seperti itu Jadi arawit itu juga banyak banget resepnya Ataupun nursery itu juga kadang punya racikannya sendiri-sendiri Nah kalau aku pakai 3 ini dulu guys Dan ini kita campur bareng-bareng ke wadah gitu Dan nanti kita bisa langsung pakai Oke Jadi ini langsung aku mix aja Sebetulnya bagusnya pakai Nah ini Jalan pakai tangan ya guys Ya pakai ini boleh sih Pakai tangan juga nggak apa-apa Tapi nanti cuci tangan gitu Tapi ini aku mau mix aja pakai Skop ini Skop kecil Nah udah Dia jadi kayak gini guys Ini media tanam barunya Nah Kalau udah kayak gini Ini ready untuk kita pakai Jadi langsung aja kita repotting bareng-bareng Nah guys Untuk potnya Aku pakai pot bening ya Ini aku ada pot bekas gitu Dan pot bening Dan saran aku Buat teman-teman yang habis repotting media tanam Salah satu cara kita untuk mengkontrol pertumbuhan akarnya itu kan Bisa pakai pot bening seperti ini Jadi Kalau kita tahu tanaman kita ini sakit ya Jadi kan kalau kita pakai pot bening ini kan kita tahu ya Kalau Semisal ditanam di Ini dia tanam baru Dia itu udah nyaman apa nggak gitu loh Tumbuh atau nggak Nah Bisa kalian diru juga Beli pot bening kayak gini Ini aku pakai pot yoga Diameternya 10 ya Harganya kurang lebih 5.000 rupiah aja Oke Dan sekarang Kita langsung aja tanam Langkah awal Aku kasih sedikit media tanamnya Untuk landasannya Sebagai base-nya Sudah Kalau udah Setengah kayak gini Aku langsung Tanam Si Tanaman Singonium T25 ini Oke Endah Dan kalau udah Tinggal kita timpa Temen-temen Kita tinggal kasih lagi Media tanamnya Sudah Kalau udah Tinggal kita Tinggal kita Taruh kembali Bentar-bentar ya Ini aku mau ratakan dulu Biar rapi Sip Nah udah cakep Teman-teman Ya Bisa kalian lihat Media tanamnya Lebih ringan sekarang Lebih bagus Tidak padat Seperti media tanam sebelumnya Dan karena media tanamnya ini Masih basah Jadi aku nyiramnya tuh Besok guys Biasanya Jadi aku biarin Gini aja dulu Besok baru aku siram Ataupun Kalau media tanamnya tuh Udah sedikit Kayak kelihatan kering gitu Baru aku siram Jadi juga tips Buat temen-temen Untuk menyiram Tanaman Singonium Itu lebih baik Jangan terlalu sering ya Bisa-bisa kayak Kalau terlalu sering itu Nanti ya akarnya busuk Ataupun dia over water Kayak gitu Jadi Better untuk dijadwal Seminggu sekali Ataupun dua kali Kayak kita harus ngecek dulu Media tanamnya Kalau masih basah Hindari untuk disiram Tapi kalau udah kering Boleh disiram Seperti itu Nah ini udah cakep Dan Insya Allah ya Kalau emang Tuhan Tuhan merestu Insya Allah tanaman ini Sehat Dan bisa tumbuh lagi Untuk daun-daunnya Gosong kayak gini guys Aku gak potong sih Aku biarin aja Biarin dia tumbuh gitu Tapi kalau temen-temen Merasa terganggu Boleh dipotong juga Ya Gak ada masalah Tambah Bagus kalau dipotong sih Karena Ini kan tanaman-tanaman sakit ya Atau daun sakit gitu loh Ini kan juga membutuhkan nutrisi Jadi kalau dipotong-potong Juga gak masalah Kayak gitu Nah guys Sekian video dari aku Semoga bermanfaat Buat temen-temen yang ada pertanyaan Ataupun mau sharing Boleh banget komen di bawah Biar kita bisa diskusi bareng Dan buat temen-temen Yang suka dengan tanaman aroid Khususnya singonium Well Mari kita diskusi bareng Karena aku juga suka banget Dengan tanaman singonium Jangan lupa untuk subscribe juga That's all my video And have a nice day everyone Bye bye Khususnya singonium